Jeffrey, nah ini kisah nyata nih, yang udah pernah dengar, atau yang belum pernah dengar, dua minggu sebelum Mafat, ngisi bareng sama saya di Cikini, berdua. Apa kata Uje? Stafatih, Antum kalau ngisi pengajian pake powerpoint. Iya, kok pake powerpoint? Supaya ada gambar, lebih memudahkan. Oh, Ana boleh copy gak? Boleh, ada flash disk? Ada. Ana masih ingat mas, dia colok tuh flash disk, dia duduk di belakang saya nih, saya duduk di sini, ngopi flash disk, dia mijit-mijit punggung. Terus dia bilang apa? Stafatih, kopi semua boleh gak? Boleh, tapi kan Antum pada asar ngisi lagi. Oh iya ya, terus gimana ya? Terus saya bilang apa? Udah aneh antar aja ke rumah. Beliau bilang apa? Kapan? Saya bilang, Jumat. Apa kata beliau? Jumat? Iya Jumat kok, Antum bingung. Dua kali nanya, Jumat? Iya Jumat. Saya bingung, saya gak ngerti kenapa dia bilang Jumat sampai dua kali. Jumat? Iya Jumat. Emang sempat? Dia bilang gitu. Saya bilang, sempat Insya Allah. Jumat saya antar ke rumah. Eh beneran, kita salaman pelukan pulang. Begitu pulang, malam Jumatnya. Beliau kecelakaan tunggal, naik motor di daerah Pondok Indah. Beliau nabrak pohon, malam Jumat. Hari Jumat pagi, saya dapat kabar langsung ke rumahnya. Di rumahnya sudah rame orang tak zia. Apa kata beliau? Emang sempat. Teman-teman yang dirahmati Allah. Antum bakal wafat. Yang berani mati, mati. Yang takut mati, mati. Yang sehat mati, yang sakit mati. Antum lari dari mati, mati. Antum kejar mati, mati. Antum mau lari kemana? Setiap yang bernyawa, pasti mati. Setiap yang bernyawa, pasti mati.